Kwon Gye Sun telah bertani selama lebih dari seperempat abad tetapi dia tidak berharap dia dapat bangkit kembali kali ini setelah banjir yang disebabkan oleh perubahan iklim pada bulan Juli menghancurkan pertanian Semangka dan merusak panennya. Ladang Semangka Kwon dan pertanian tetangganya kebanjiran pada 12 Juli setelah hujan ras melanda kota Nongsang, Korea Selatan dan situasinya diperparah ketika tepi sungai di dekatnya runtuh pada 16 Juli. Lebih dari 1.690 pertanian di Nongsang yaitu sekitar 1.057 hektare ladang termasuk pertanian Semangka dan sawah rusak akibat hujan lebat selama periode itu. Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol menunjuk Nongsang dan 12 daerah lain yang dilanda hujan lebat sebagai zona bencana khusus pada 19 Juli untuk mendukung pekerjaan pemulihan dan memberikan bantuan keuangan. Tetapi karena para petani di wilayah selatan ini masih menderita akibat hujan lebat peringatan gelombong panas kemudian dikeluarkan pada 28 Juli sehingga pemulihan ekonomi melambat. Pada bulan Juli hujan deras menggenangi lahan pertanian Korea Selatan di wilayah tengah menyebabkan lebih dari 40 orang tewas atau hilang dan sebagian besar ladang terendam air. Pada bulan Juli hujan kemudian di wilayah selamat menikmati di wilayah selamat menikmati di wilayah selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!